Intro Sawadihap Kembali di Sinecraft Volume 54 Jadi bingung ya Oke kita akan membahas sebuah film Thailand yang spektakuler Berjudul Bad Genius Oke Aku suka banget film ini Excitementnya terlalu gila ini Ceritanya tentang seorang pelajar bernama Lin Yang ingin mendapatkan uang dengan memberikan jawaban tes kepada teman-teman dan klien Awalnya Lin tuh mau ngebantuin Grace doang Iya, karena teman-teman dia banget gitu ya Soalnya si Grace tuh kan curhat, aku tuh udah belajar, susah payah Tapi tetep aja gak bisa pas ujian Dikasih lah jawabannya Eh ternyata kan gosip menyebar dengan cepat ya Bahkan tembok sekolah pun bergosip gitu Nyampe lah ke geng pacaranya si Grace itu Akhirnya di bisnis sih Iya bener Sampai skala internasional Luar biasanya ini tuh based on show events ya Dan yang paling gilanya lagi mungkin kalo dulu mungkin ya masing-masing Kenapa ini sangat relate film Karena kita juga pernah ngerasain masalah Masa-masa kita melakukan contekan-contekan jenius Makanya film ini tuh kerasa banget atmosfernya tuh Asia banget gitu ya Ya bener, kita banget lah gitu Ya mungkin kalo dulu A nya gini atau A nya disini Atau ada yang lain Nah mereka ini justru eksklusif gitu ya Si Lin ini mengajarkan dengan apa-apa Klassical music Iya, pattern piano gitu dari ada bug segala macem Dimasukin A, B, C, D Dan kita kayak yang pas ngeliat di film itu kayak yang Asrius lu ngasih contekan pake key gitu Gue langsung nanya Sip, ini film kok Canggih banget ya Iya, dan awalnya kita pasti Gak ada ekspektasi untuk merasakan filmnya setegang ini gitu ya Terus plotnya itu sempurna sih buat aku Karena kan mulai dari awal Itu kayak udah ada tahapan ketegangannya masing-masing Terus kan sempet ketahuan juga Which is biasanya fase ketahuan itu adalah akhir dari konflik ya Tapi ini udah ketahuan Ada lagi konflik lainnya yang lebih besar Bener Yang juga melibatkan kecurangan dalam ujian itu Dan skalanya internasional ya Iya, terus tetep bikin kita jadinya gak Ah nanti juga paling enggak Tapi tetep baru lagi gitu ya Si perasaan penasaran terus juga Jadi gak berasa kepanjangan ya Gak berasa kepanjangan justru dengan durasi 2 jam ya Si Natavut Bonifiria berhasil ya Membuat film ini tampil menarik dari awal hingga selesai gitu Terus mereka tuh curangnya beneran pake strategi gitu Sampai memanfaatkan perbedaan zona waktu antar negara Sampai nyengajain pergi ke Sydney buat ikutan ujiannya duluan Terus ngirip jawabannya ke Thailand Terus juga kayak koordinasi antara Lin dan Bang yang ikut ujian di Sydney dengan teman-temannya di Thailand Itu tuh kayak Ini termasuk film yang bikin aku berpikir Kenapa aku gak bikin cerita kayak gini Gak kepikiran Genius sih, tadi tuh ada karakter Bang Bang ini adalah karakter di sekolah yang sama juga dengan Lin Pat dan Grace Yang mana dia adalah anak yang sangat pintar Tapi berasal dari keluarga yang sangat susah juga kayak Lin ya Mereka otomatis berebut beasiswa Dia termasuk orang yang paling jujur sebenernya nih Tapi karena ujung-ujungnya Kembali lagi Soalnya pada money money Ya karena uang lagi Bahkan Bang ini tiba-tiba berubah jadi karakter yang lebih licik daripada Lin Ada lagi si pet-pet orang kaya ini Ya dia memfasilitasi banyak kebutuhan dari Fasilitas centekan yang tingkat dewa tadi Gitu dengan Ini spoiler ya Bikin barcode Untuk pensil Faber Castle ya Terus barcodenya itu dibikin tebal tipis-tebal tipis Biar tau mana A, B, C, D Dan itu Anjir gak kepikiran sih Terus pake Gojek lagi Hahaha Sebenernya masing-masing tokoh ini Berguna banget ya Kayak gak ada tokoh yang sia-sia kan Bener gak ada yang berusur Lin smart at studying Gray smart at making friends Terus si Pat smart at spending gitu kan Jadinya emang semua tokoh tuh saling mengisi Dan bikin si pola ceritanya juga jadi Nyambung aja gitu gak ada yang jumping Semuanya tuh terasa natural gitu loh Karakternya tuh memorable semua Bahkan ada satu karakter yang botok Begung banget tapi kaya Dia cuman Memfasilitasi Ya Dan mengatur pola Apa Gojek-gojek gitu Untuk ngantarin Peserta ujian Dia memang cuman sedikit Tapi kita tetep hafal Oh Ini kan anaknya tadi gitu Itu kan fungsinya Jadi emang gak ada yang bener-bener sia-sia karakternya gitu Gue berharap film Indonesia Jangan Cuman main cut trend aja Tapi bisa bikin cerita yang kayak gini juga gitu Gak cuman Ya berarti sinematografi bagus Tapi ceritanya FTV Kalo Kalo kayak gini kan Uduh Kayaknya gue juga mau nonton 4 kali Ngajak emak, bapak, temen Jadi kayak gue pengen jadi baster gitu ya Semua orang ngomong bilang Pokoknya nonton Virginia sebelum filmnya turun Soalnya aku suka ceritanya Aku suka kekuatan tokoh-tokohnya Terus juga Aku bahkan suka adegan-adegan yang ditampilkan ya Bahkan adegan Lin mau masuk ke ruang ujian STIC bawa pensil 2B aja sih itu keren banget gerakannya Udah kayak mau ke medan perang gitu Padahal mau ujian coy Gak cuma soal ujian atau apa ya Bener Tapi tuh tentang bikin film Tentang menciptakan cerita Tentang bagaimana kita berinvestasi dalam produksi film Gimana kita mengolah emosi penonton lewat visual dan audio gitu Jadi dapat banyak banget ilmunya dari nonton film ini Kalo ditanya ada yang gak suka gak? Gak ada sih Gak ada Cuma ada satu apa ya Fase dimana aku mempertanyakan suatu adegan Pas si Bang udah ketahuan sama petugas STIC Dia kan ditangkap Oh iya iya Terus Lin berhasil kabur Gak bener Terus dia dikejar sama si petugas STIC Aku sempet berpikir ini jangan-jangan si Lin juga dicurigain nih gitu Eh ternyata enggak kan Dia kayak cuma saksi dan sama anak Thailand ya Karena ada ya embassy juga Orang embassy juga disitu Anjir itu mata gang ya di train Detailnya keren banget sih Bahkan yang gak kepikiran sama aku adalah Ketika dia dikejar di stasiun bawah tanah itu Dia sampe beli roti sama minuman Untuk meyakinkan petugas itu bahwa dia tuh emang Bener-bener sakit gitu Meninggalkan area atas karena sakit gitu Bukan karena kabur takut ketahuan juga Itu keren Iya Ini STIC ini tempatnya Tempat testa sendiri udah kayak penjara tingkat tinggi gitu Jadi kayak pengawasannya juga gila ya Ambil pake HT Wih lu liat gak cowok Thailand thriller kemana Anjir aja gak pernah segitunya di sekolah pak Gak suka bukan gak suka sama filmnya Saking gak suka sama karakter tuh kita geram gitu Iya Gak suka ya Dia berhasil gitu membuat kita gak suka sama dia Dan itu bikin kita kayak Bangsat Itu gak suka ke orang ya Tapi dia berhasil dari kartanya gak disukain gitu Bukan ceritanya gak disukain Jadi gak ada sih gak disukain Yah gua gak bisa lagi menolak nilainya sendiri Jadi Sepuluh dari sepuluh Ini nilai Cinecript tertinggi yang pernah kita berikan Yeay Perfect 10 men Aku happy banget saat ini Gila terimakasih Ketemu lagi di Cinecript edisi 55 Jenius Gila Aduh Gila nih